Dengan mudik Kesehatan kita akan Akan apa ya Terganggu Akan drop itu Dengan mudik karena kita harus Istirahat total di rumah Tapi kita maksa untuk mudik Itu gak boleh Meskipun mudiknya itu untuk Sambang orang tua Apakah si istri ini Boleh Bu untuk mudik Sendirian atau sama anaknya Tanpa seorang suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa Di podcast spesial Ramadan Harian Surya dan Tribun Jatim Network Hadir bersama saya Ibu Nadifah dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nah saat ini pemirsa Kita akan membahas tentang Hal yang menarik Yaitu menjelang lebaran Biasanya ada tradisi mudik Kalau untuk mudik ini Bu Yang sudah berkeluarga Kan kebanyakan ada yang Misalnya baru menikah Kemudian mau mudik ke rumah Orang tua Kemudian istrinya minta Ke orang tuanya dulu Kemudian ada Sebenarnya memang tidak ada patokan Untuk mudik ke rumah orang tua Yang A atau yang B dulu Tapi Sebagai suami istri Yang ingin berlebaran Kadang susah Untuk menentukan Mau mudik kemana Dan ke siapa dulu Bahkan itu bisa menjadi Salah satu Pemicu mungkin ada selisih Paham seperti itu Bu Nah kalau menurut Buna Divas sendiri Bagaimana sih Bu Untuk komunikasi yang baik Antara suami dan istri Untuk mempersiapkan mudik Karena tahun ini sudah boleh mudik Iya boleh mudik ini nanti Seru-serunya mudik Benar sekali Meskipun ada syarat Prokes dan lain-lain Yang tetap harus diikutin ya Bu Tapi kan udah lega gitu Boleh mudik Nah sebenarnya Persiapannya untuk suami istri ini Seperti apa sih Bu Biar lancar Kemudian bisa Keterutan untuk Kemudian ke Ibu mertua Atau orang tua sendiri Ya ini nanti Mudik itu Sudah dua tahun ya Enggak mudik mungkin akan Jadi sesuatu yang Sangat Sangat Berharga Meskipun Masa-masa dulu Sebelum pandemi Namanya mudik itu Seolah-olah wajib Wajib Pulang ke kampungnya Ke orang tua Kesanak famili Itu waktu Nah ini memang Rawan ya Hariannya rawan Terjadi konflik Dalam hal seperti ini Mudik itu kan Sebuah tradisi ya Mungkin Di berbagai negara Juga ada Sepacam ini Tapi Berbagai negara juga Mungkin gak melakukan Seperti ini Kayak di Saudi Arabia Itu kalau Idul Fitri Itu ya Ayam-ayam aja Gak seperti Gak heboh Seperti Kita di Indonesia Seperti ini Hebohnya bukan main Iya Kalau kita kan heboh ya Heboh Seneng sekali Seneng Seneng sekali gitu Lihat jalan orang mudik itu Seneng sekali Tapi tradisi ini Kita ambil hikmahnya Ya budaya juga ya Budaya lokal kita ini juga Kita ambil hikmahnya Inilah Sarana untuk Bersilaturohim Karena pemerintah pun Memberikan kesempatan Ya kepada para pegawai Ya Untuk Libur ya Liburnya kan Libur nasional ya Dan itu tidak hanya Dua hari Tiga hari kan Biasanya beberapa hari Minggu kayaknya ya Minggu belum olornya Ini sebuah Apa Sebuah waktu yang tepat Untuk bersilaturohim Apalagi ke orang tua Kalau ke orang tua Tidak hanya Silaturohim aja Tapi itu Sebuah bentuk Bakti kita Kepada orang tua Ya Meskipun bakti itu Tidak harus bertemu Secara fisik Tetapi namanya orang tua Kalau bertemu secara fisik Itu akan Lebih Ayem Ayem Ya Akan lebih ayem Akan lebih Senang Dan membuat orang tua Senang itu kan wajib Ya hukumnya Termasuk bakti kita Membuat orang tua Senang itu wajib Cuma persoalannya Bagaimana Tradisi tersebut Tidak Menabrak Ya Artinya tidak melanggar Aturan-aturan Yang sudah berjalan Ya Kayak Dalam sebuah Rumah tangga Ya Bagaimana Nanti mudik itu Anaknya bisa Atau tidak Ya Utamanya suaminya itu Bisa atau tidak Keuangan Mencukupi atau tidak Kesehatan memungkinkan Atau tidak Ya Nah kalau nanti itu Dilanggar ya Kesehatan tidak memungkinkan Untuk mudik Keuangan juga tidak memungkinkan Untuk mudik Ya Suami juga Satu hal Tidak memungkinkan Untuk mudik Ya Kita sendiri Tidak mungkin Kalau tidak dengan suami Karena kondisi-kondisi Tertentu mungkin ya Itu kita paksakan Yang menimbulkan Madorot Ya Kalau dalam hukum Menimbulkan Madorot Sesuatu yang boleh Kita lakukan Ya Atau tidak hanya boleh Yang wajib Kita lakukan Tapi kalau kemudian Menimbulkan Madorot Dalam diri kita Ya Maka Sesuatu tersebut Menjadi tidak boleh Kita lakukan Ya Umpamanya Dengan mudik Kesehatan kita Kita akan Akan Apa ya Terganggu Drop Drop Akan drop Itu Dengan mudik Karena kita harus Istirahat total Di rumah Kita maksa Untuk mudik Itu tidak boleh Meskipun mudiknya Itu untuk Sambang orang tua Tapi dengan mudik Kesehatan kita Menjadi drop Sambang orang tua Yang tadinya menjadi Sesuatu yang wajib Ya Karena itu Melanggar Kesehatan Kita ya Kalau dharma sama Namanya Hif Itu nafas Ya Menjaga kondisi Jiwa Menjaga diri Maka Menjadi tidak boleh Tidak boleh Itu berkunjungnya Kan Komunikasi dengan orang tua Kan tetap ya Apalagi sekarang Bisa telepon Video call Video call Ya kalau dulu Hanya surat Ya Suratnya mungkin Datangnya satu bulan Atau berapa Itu mungkin Kalau Kalau sekarang kan juga Bisa video call Ya Dengan penjelasan Penjelasan kita Oh gak bisa mudik Karena Ini sedang sakit Tidak hanya saya saja Yang sakit Namanya saya sehat Tapi anak saya sakit Kalau ditinggal Nanti siapa yang nunggu Gitu ya Atau tidak Hanya anak Suami Suami sakit Kalau ditinggal Gak ada yang nunggu Iya Gak ada yang nunggu Kecuali kalau ada yang nunggu Dan tidak membahayakan Gitu Berangkat jangan Gak apa-apa Gak ada yang nunggu Kalau saya tinggal Nanti Obatnya gimana Makanya gimana Itu menjadi Harus diformat dulu Silaturahimnya Terus kemudian Misal nih Bu Karena udah lama Dua tahun ini Gak lebaran Terus ketika sekarang Eh gak Gak mudik maksud saya Terus kemudian sekarang Momennya udah bisa mudik nih Si istri ini ngotot Pengen mudik gitu Misal saya Saya harus mudik ini Sudah dua tahun Saya gak ketemu sama Gak lebaran bareng Gak ketemu sama orang tua Dan lain-lain Nah untuk komunikasinya Antara istri dan suami itu Seperti apa sih Bu Maksudnya lebih lemah lembut Atau yang harus Seperti apa Untuk pengertian Menimbulkan pengertian yang baik Itu Dibangun komunikasi yang baik ya Artinya Jauh-jauh hari Sudah direncanakan Dikomunikasikan Dengan suami Dengan anak-anak Bahwa acara kita nanti Ketika Idul Fitri Hari pertama Apa ya Kesepakatan 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 Bersama harus nih Kesepakatan Bersama Komunikasinya Dihambil kesepakatan Bersama Enaknya bagaimana Enaknya bagaimana Saya itu Pingin mudik Karena dua tahun Sudah mudik Bingin ketemu langsung Dengan saudara-saudara Bagaimana Hari keberapa Kalau hari pertama Gak bisa Apa penyebabnya Gak bisa Kita sendiri kan Ya secara umum Itu tidak hanya Perkara mudik aja Tapi Namanya Rumah tangga itu Kan juga organisasi Organisasi Kesatuan yang harus Lancar Organisasi kan Berarti keputusannya kan Juga harus Kita bicara Bareng Saya kepingin Saya pribadi kepingin Hari pertama Tapi yang lainnya Tidak setuju Dengan alasan Yang memang tepat Atau lainnya Tidak setuju Tapi menurut saya Alasannya tidak tepat Alasannya tidak tepat Kan kita berargumen Kenapa begitu Kan sebetulnya Enak Hari pertama Hari kedua Baru kita di rumah Nanti kalau ada tamu Kan lebih enak Argumen-argumen itu Kita sampaikan Seperti kita dalam rapat Di organisasi Kalau Argumen kita Sudah gak bisa diterima Kita sendiri kan harus Harus regowo Iya Gitu kan Harus regowo Simple kan sebetulnya Harus regowo Ya weh Gak terima Sebetulnya aku gak Seperti itu Tapi Kok lainnya gak Gak setuju Berarti Berdasarkan musyawara Saya harus terima Karena Suara terbanyak Mengatakan Gak setuju Hari kedua aja Harus regowo juga Ya itu Bangun komunikasi Seperti itu dulu Kemudian Juga harus Memperhatikan Kemampuan Kemampuan Finansial Kemampuan fisik Itu juga harus Mungkin sebelum Lebaran Sudah nabung dulu Kalau misal Sudah siap Sudah niat Untuk Mudik Sudah ada rencana Dan juga sudah Musyawara Kita akan mudik Tapi secara finansial Masih ada kekurangan Mungkin jauh-jauh hari Sebulan waktu Ramadan Nabung Harus memperhatikan Harus memperhatikan Finansial Artinya finansial Itu bukan Kemudian kita bawa Sesuatu yang Minimal Untuk perjalanan Sudah dipertimbangkan Secara matang Jangan kemudian Maksud kita baik Bersilaturohim Tapi malah menimbulkan Madorot tadi Dalam agama Malah menimbulkan Madorot Karena dia Kalau berasa Sebetulnya Kekurangan Dari sisi finansial Untuk ke situ Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Untuk Untuk perjalanan Nah itu kan Malah membahayakan Karena tidak membawa Tidak hanya membawa Dirinya saja Tapi keluarga Keluarga Tapi juga keluarga Kan ya Wah Sudah dari Musyawara Komunikasi Antara suami dan istri Kemudian secara Anak juga Anak juga Keksikan anak Kemudian Menyiapkan secara Finansial Tidak perlu mewah Ya Bu Untuk mudik Tapi cukup Hikmatnya Bertemu Orang tua Kemudian Minta doa Dan mendoakan Orang tua Kemudian Kesehatan Itu juga Penting ya Apalagi sekarang Masih bisa dibilang Masih pandeming Untuk Untuk kemudian Mudik Nah Kalau misalnya Untuk orang tua Sendiri Misalnya kita Tidak bisa mudik Karena Suatu hal Sementara orang tua Menyuruh kita Tetap mudik Kamu harus bisa mudik Apalagi mungkin Kangennya orang tua Bosar Untuk anaknya mudik Kita juga harus Memberikan komunikasi Kepada Kepada Ibu atau Mertua Dan itu Memang tidak sulit Karena Memang kondisinya Seperti ini Jadi tetap harus Dikomunikasikan Lagi Yang terpenting itu Itu kan Bentuk Silaturohim Silaturohim itu Tidak menabrakkan Hukumnya kan Kalau itu kan Kumpamanya Kalau ke orang tua Wajib Karena itu Bentuk Bakti kita Karena bentuk Bakti kita Tapi Kewajiban itu Tidak sampai Kemudian Membahayakan Membahayakan Diri kita Utamanya Kita memaksakan Diri Untuk datang Saya bicara gini Karena sekarang Bisa Bisa telepon juga Untuk datang Membahayakan Diri Seperti yang Saya contohkan Tadi Itu yang Yang kemudian Tidak diperkenalkan Tapi Kalau masalahnya Itu dibuat-buat Itu yang Gak boleh Sekedar Apa Saya nanti Kalau datang Tidak bawa Uang banyak Malu Gak pakai Baju baru Itu Malu Gak pakai Baju baru Itu kan Alasan yang Dibuat-buat Gak pas Gak pas Sebetulnya Untuk Sekedar Bensin Ke sana Bisa Bensin Ke sana Bisa Atau sepeda Motor Juga ada Tapi Gak bisa Beli baju baru Gak bisa Bawa kue Banyak Itu yang Gak boleh Esensi Silaturahimnya Kan tidak Di situ Kemudian Mungkin Eksensi Dari Makna Merayakan Lebaran Juga Tidak perlu Mewah Berkumpul Kemudian Saling Silatrahmi Liman Labisal Jadid Dan Artinya Tidak Hari Raya Itu bukan Sesuatu Baju baru Tetapi Bagaimana Hari Raya Ini Bagaimana Hari Raya Ini Bagi Orang Yang Taatnya Tambah Berarti Untuk Menambah Ketaatan Kita Jadi Berkunjung Ke orang tua Berkunjung Ke sanak Family Itu Tujuannya Menambah Ketaatan Kita Ketaatan Kita Bahwa ini Adalah Sebuah Tuntunan Agama Sebuah Ajaran Agama Yang harus Kita Lakukan Karena Silaturohim Sendiri Itu kan Kekuatannya Besar Sekali Bisa Menambah Barokahnya Umur Bisa Menambah Barokahnya Rizki Barang Siapa Yang Senang Silaturohim Untuk Melampangkan Silaturohim Itu Untuk Barang Siapa Yang Ingin Ingin Menambah Atau Memperluar Rizkinya Menambah Barokah Umurnya Falyasil Rahimahu Maka Bersilaturohim Itu Jadi Ada Esensinya Di situ Dan ada Hidmat yang Gak bisa Dinalar Benar sekali Dan gak Boleh Kok silaturohim Saya dibawai apa Atau Saya membawa Apa Ya memang Kalau ada Ya bawa Itu namanya Sodako Menyenangkan Orang Menyenangkan Orang Lain Tapi Tidak perlu Memaksa Apa-apa Semuanya Dibawa Bawa Segalanya Sekerdus Sekerdus Tapi Kalau Misal Kasusnya Begini Bu Ketika Suami Istri Akan Melakukan Mudik Tapi Si Istrinya Atau Si Suaminya Dalam Kasus Ini Misal Suaminya Berhalangan Karena Mungkin Jauh Atau Mereka Lagi Dinas Yang Berbeda Satu Istrinya Di Kota A Suaminya Di Kota B Atau Mungkin Sang Suami Tidak Bisa Mudik Seperti Itu Intinya Apakah Si Istri Ini Boleh Untuk Mudik Sendirian Atau Sama Anaknya Tanpa Seorang Suami Kalau Sama Sama Mengerti Sama Sama Suami Juga Mengizinkan Dan Dengan Pergi Dengan Anaknya Tadi Tidak Membahayakan Diri Ya Boleh Tidak Membahayakan Diri Tidak Terlalu Jauh Pokoknya Yang Di Jalan Tidak Membahayakan Bawa Anak Dia Bisa Bawa Anak Sendiri Ini Tidak Apa Kalau Suaminya Mengizinkan Kalau Umpamanya Ada Larangan Dari Suaminya Ada Larangan Dari Suaminya Itu Harus Dikomunikasikan Lagi Kenapa Dilarang Umpamanya Ibunya Kalau Tidak Ketemu Itu Akan Nangis Itu Benturan Antara Keinginan Ibu Akan Nangis Kita Bisa Menjelaskan Ke Suami Kenapa Ini Ibu Seperti Ini Sudah Sepuk Ketemu Dengan Putra Putrinya Dijelaskan Seperti Itu Pasti Dengan Komunikasi Seperti Itu Akan Saling Ngerti Dan Diizinkan Tapi Kemudian Kalau Suaminya Melarang Dengan Alasan Yang Betul Sudah Saya Tengkel Kalau Kamu Itu Pergi Dengan Anak Anak Yang Masih Kecil Nanti Kalau Ada Apa-apa Di Jalan Kalau Ada Apa-apa Di Jalan Anak Anak Kalau Itu Kan Ya Harus Nerima Juga Karena Dengan Mudiknya Nanti Juga Ada Hal-hal Yang Dihawatirkan Apalagi Seorang Istri Dalam Perjalanan Jauh Terus Kemudian Bawa Anaknya Tiga Misal Kerepotan Dan Lain-lain Termasuk Khawatir Madorot Tadi Terus Kemudian Misal Keselamatan Dari Istrinya Karena Bagaimanapun Suami Kan Juga Takut Kasihan Khawatir Kalau Misalnya Istrinya Kerepotan Atau Mungkin Sedang Ada Di jalan Yang Memang Itu Jauh Misal 13 Jam Surabaya Bandung Misal Seperti Itu Baya Juga Kalau Bawa Anak Anak Tapi Kira Sekarang Itu Mudah Dunia Sekarang Artinya Dipermudah Dengan Adanya Komunikasi Secara Virtual Sekarang Banyak Cara Untuk Ngatas Ngatasi Problem Problem Yang Seperti Itu Tadi Kepingin Kemarin Ketika Pandemi Kita Dipaksa Untuk Menerima Halal Bihalal Secara Virtual Yang Dulu Kita Nggak Bayangkan Itu Namanya Halal Bihalal Family Itu Bertemu Salaman Sekarang Nggak Virtual Bisa Tahun Pertama Agak Aneh Gak Enak Ini Ada Sesuatu Yang Dihawatirkan Tadi Kalau Kumpul Kumpul Nanti Takut Ini Adanya Virus Awal Nggak Enak Tahun Kedua Sudah Merasa Nyaman Malah Kayaknya Selain Satu Sisi Lagi Mungkin Lebih Hemat Juga Ya Bu Segi Transportasi Lebih Hemat Saya Sama Mbak Saya Yang Sepo Dua Tahun Satu Tahun Yang Lalu Halal Bialalnya Video call Zoom Oh Di Zoom Seperti Meeting Pertemuanya Halal Bialalnya Yang Mbak Sepo Didampingi Pak Lek Akhirnya Bisa Dada-dada Keputra Putrinya Semuanya Itu Sudah Sebenarnya Itu Sudah Rasa Syukur Yang Nikmat Ya Bu Meskipun Hanya Melalui Virtual Tapi Itu memang Tetap Harus Disyukur Apapun Kondisinya Sekarang Seandainya Kepepet Serhat 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 Tapi Kalau Tidak Kepepet Tidak Dalam Kondisi Kepepet Ya Datang Datang Kondisi Kepepet Tadi Maksudnya Situasi Yang Mengharuskan Kita Memang Di rumah Misal Pandemi Kemarin PPKM Ada Keterbatasan Dan lain Sebagainya Bahkan Kadang Sekarang Saking terbiasanya Mungkin Tidak bertemu Ada Misal Selebaran WAWA Yang misal Tangan Ketika tangan Tidak bisa berjabat Dan sebagainya Sudah banyak Kata-kata mutiara Yang bisa dilontarkan Untuk saling Menyapa Silaturahmi Secara virtual Misal Atar teman Atau mungkin Di grup-grup Reoni Seperti itu Itu kan juga Termasuk dalam Silaturahmi Silaturahmi Meskipun Tidak harus bertemu Kalau zaman saya Muda dulu Muda Itu kan Karleb Kartu lebaran Amplop Atau gimana Amplop Kayak Undangan mantan Kartu lebaran Selamat Merayakan Idul Fitri Mohon maaf Dikirim ke teman-teman Diposkan Wah gitu Di tahun berapa Itu 90-an Itu nyampe nya Gimana bu Nyampe nya setelah Waktu Ramadan pertengahan Itu sudah kirim-kirim Jadi 15 harian ya Bu siapnya Kirim-kirim Terus ya Pilih-pilih Kartu lebaran Itu di Gramedia Dulu kan Macam-macam Motifnya banyak Itu pasti Motif warna Gambar-gambarnya Sekarang Pakai VR Sudah Iya bener Pakai kata-kata Mutiara Bisa gitu Atau mungkin Kirim bingkisan ya bu Kayak misal kirim-kirim bingkisan Atau apa kan Biasanya ada kartu lebaran Ya itu Kartu lebaran Yang dibingkisan itu Dulu diposkan Bedanya sekarang Ada bingkisannya bu Sekarang lebih Variatik sepertinya ya Karleb itu Kartu lebaran Saya belum Belum pernah Seperti itu bu Menangi itu Menangi ya Istilahnya kayak Ngikutin zaman itu Karleb itu Karleb namanya Baiklah sepertinya bisa dicontoh Kalau sekarang kartu lebarannya berubah bu Amplop Amplop lebaran itu Kana-kana kecil Ampau Oke Nah Kemudian Ada gak sih bu Tips ketika Kita tidak bisa lebaran nih bu Tapi Selain dari WA Atau dari video call Ketika hari ha Gitu Lebaran Cara bakti Kepada orang tua Mertua itu seperti Ketika Ramadan Dan lebaran itu Seperti apa sih bu Bakti itu kan Aplikasinya Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Tapi dalam konteks Apa Romadon Romadon Lebaran Lebaran ini Mungkin Bakti kita yang pertama Ya Komunikasi ya Komunikasi dengan orang tua Bagaimana ketika Kesiapan menghadapi Romadon Kesehatan beliau Kita tanya Ya Kalau umumnya orang tua Sudah Ada vitaminnya apa belum Madunya Bagaimana Kita tanya-tanya Seperti itu kan juga Juga merupakan Perhatian Selain yang lain ya Ini Dalam menghadapi Romadon aja Ya Kalau yang lain kan Kita gak menjengkelkan Orang tua Lain lagi Pasti itu Pasti itu kan Ya itu Tanya Kebutuhan romadonnya Seperti apa Ya kemudian Kebutuhan romadon Wah ini Ngomongin minyak Nanti ibu saya Minta minyak Kebutuhan romadonnya Mau apa bu Minyak aja Kirim Itu Diberi pengertian Kalau kebanyakan Minyak itu juga gak baik Untuk kesehatan Benar bu Tidak baik untuk kantong juga Iya Jadi Sekarang banyak Dipanggang aja Tempe Benar-benar Kukus gitu Iya Saya itu tempe Saya bacem Tempe tahu saya bacem Jadi gak pakai minyak Dipanggang Itu kan ngurangi minyak Sudah bisa ya Apalagi untuk yang Sudah sepul Memang ya Minyak itu harus Dihindar Jadi ngomongin minyak Iya ngomongin minyak Saya Minyak mahal Minyak mahal Saya tenang aja Saya sudah ngurangi minyak Minyak 2 liter Satu bulan gak habis Baik Selain bakti Ketika menanyakan kebutuhan Karena kalau menanyakan kebutuhan Romadon Kepada ibu Atau kepada keluarga Pasti Bahan Kesehatan itu yang penting Tanyakan kesehatan beliau Ya Terus mundi Sehat Hal utama ya Sesuatu yang Menurut saya Penting Kemudian Mengingatkan Makan Dar beliau Ketika sahur Ketika Ketika berbuka Itu juga Sesuatu yang Sepilih tapi Menyentuh ya Perhatiannya Menurut saya seperti itu Wah Itu memang pertama Memang harus kesehatan Iya Kesehatan beliau Kemudian doa ya Iya itu Sudah pasti ya Kalau Biar lancar Kuasanya sampai Panen Lebaran Wah Banyak ya Banyak sekali Sepertinya Tapi memang Mudik itu Hal yang ditunggu ya Setelah Dua tahun Apalagi bagi perantau-perantau Yang mungkin Sebelum pandemi Sudah jarang mudik Tapi kena pandemi Jadi tambah tidak mudik lagi Itu Sekarang Tahun ini Sudah sangat bersyukur Sekali Kalau bisa Diperbolehkan mudik Tapi tetap Lebih baik Mungkin Dari sekarang Dari Ramadan Sudah menyiapkan Itu tadi Rencana Rencana Diplaning Komunikasi dengan suami Iya Sama Ibu Di rumah Mertua juga Harus Kemudian tadi Ada Sehat ya Biar nanti Ketika Menjelang hari Hamudik Tidak drop Ataupun ketika Waktu di rumah Ketika mudik Juga tidak sakit Ketika sampai di rumah Jaka kesehatan Nomor satu Benar Bukan hanya diri kita Tapi kan orang lain Kalau kita tidak sehat Kemudian Berkumpul dengan orang lain Itu kan juga Kasian Kasian yang lainnya Ada Mungkin gitu ya Mungkin ada Masih ada Pandemi Virus-virus yang Iya Dulu aja Belum ada pandemi Namanya flu Itu kan juga menular Iya benar sekali Menular Jadi ada pandemi Atau tidak Itu ya memang harus Menjaga kesehatan Vitamin Kemudian juga Mungkin bisa menabung Dari sekarang Untuk mencukupi finansial Ketika perjalanan mudik ya Iya Dan Jangan memaksa ya Jangan memaksa Jangan terlalu bermewah-mewahan Iya Karena hakikatnya Hari Raya itu Bukan itu Iya Benar sekali Dan memang harus Ya bagaimanapun Pakai baju yang lama pun Sudah kita pakai sekarang ya Yang penting pantas ya Benar sekali Karena memang Intinya bersilaturahmi Temu kangen Sama keluarga Minta doa Dan didoakan Seperti itu ya Wah Tapi ini sebenarnya Ada Panjang banget nih Sebenarnya Kalau mau diulas Soal mudik dan lebaran Karena itu memang Kesenangan tersendiri ya Bu ya Iya Hal yang dinanti-nanti Yang gak mudik aja Senang ya Ketemu dengan Sanak saudara Iya benar Apalagi soal Libur ketika lebaran Itu juga Suka-suka Suka sekali Karena memang Ditunggu-tunggu setahun Itu kan itu ya Iya benar Wah Indonesia ini Libur nasional Semoga kita semua Bisa sehat selalu Sampai lebaran nanti ya Amin Amin Terima kasih Ibu Atas waktunya Terima kasih Mbak Ika Hampir setengah jam nih Kita ngobrol Iya Semoga Nanti ketika menjelang lebaran Kita semua sehat selalu Dan bisa menaikkan Ramadhan maupun lebaran Dengan yang sehat Mendapatkan berkah Dari Allah Terima kasih Tribuners Sampai jumpa di podcast Yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh